Halo semua, selamat datang kembali di RP Podcast. Kali gue datang dengan seorang influencer yang masih muda banget. Ya tapi emang followersnya, subscribernya berkembang dengan sangat-sangat pesat. Dan memang gue liat nih, baru banget ya. Kongres dulu nih bro, Samuel Chris ya. Baru ngelamar pasangannya nih. Gue nonton konten lu sih, seru banget. Baru tadi pagi gue nonton konten lu, yang lu lagi ngelamar pasangan lu gitu. Nah cuma gue penasaran juga ya, nanti gue mau nanya-nanya soal pasangan ya. Mungkin lu ada tips-tips buat memilih pasangan, segala macem. Karena kan ibarat lu baru pacar berapa lama? Setahun. Setahun, tapi lu udah memutuskan untuk serius gitu ya. Itu keren banget sih. Itu jarang ya cowok-cowok yang seperti itu ya. Biasa masih muda itu, udah terkenal itu gak mau komit gitu ya. Lu udah mau serius duluan. Nah cuma gue penasaran juga nih bro, ini kan lu dulu kan sempet kerja di US berarti ya. Bener. Berapa lama itu? Dua tahun. Dua tahun. Terus lu, gue suka denger nonton konten-konten lu. Katanya kan lu waktu itu dapet gaji berapa? 100 jutaan ya. Iya, per bulan. 100 jutaan per bulan, itu langsung pas lu lagi baru ngelamar kerja terus diterima. Iya, karena ya sampai dua tahun mau expect kenaikan gaji gimana kan. Itu pasti pertama kali ya itu udah gaji. Pertama kali, itu kalau buku beli tahun itu waktu itu lu kerja di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Di bidang aparel. Jadi mereka baju, celana, topi. Namanya gak apa-apa, gue spil aja juga. Green Source. Mereka bukan company gede, tapi mereka company yang cukup kaya. Karena udah dari tahun 1986. Oh udah lama sekali ya? Lama banget, dan mereka partnernya Walmart gitu-gitu. Jadi dimasukin ke banyak department store yang itu yang buat kenapa omsetnya mereka gila banget. Dan gue liat fasilitasnya keren banget sih. Gila banget. Mereka kayaknya kalau gak salah ya, per hari itu keuntungan, eh oh sorry omsetnya, itu paling tinggi gue taunya 40 miliar. Satu hari? Satu hari omsetnya. Hah? Bener-bener, iya. Dan itu, waktu itu kita sampe dibiayarin ke Hawaii, 200 orang kan. Sebenernya 100 pegawainya, tapi boleh bawa satu orang lagi dibiayain juga. Jadi 200 orang, kita liburan seminggu di Hawaii. Dibiayarin dari hotel, hotel bintang 5 ya. Terus pesawat boleh sampe first class, sampe restoran-restoran dibook semuanya untuk kita party-party gitu. Itu karena mereka pecahnya kerot atau gimana tuh? Sampai kayak gitu. Karena mereka mau mesejahterakan karyawannya aja. Wow. Dan itu mereka, setelah gue hitung ya secara kasar ya. Mereka spend 5-8 M. Which is bosnya bisa beli Lamborghini kan. Di mereka mah 2 M, 3 M udah dapet Ferrari kan harusnya. Iya betul. Nah itu bisa dapet 2-3 kan. Tapi kenapa bosnya memilih untuk malah hamburkan itu untuk pegawainya. Ya itu yang menjadi kuncinya sebenernya. Sebenernya company-company US tuh baik banget gitu loh. Iya. Banyak kayak gitu ya. Banyak sistem yang kita bisa terapkan di Indonesia. Itu yang 2 tahun itu yang gue ambil. Experiencenya gue terapin di company sekarang gue gitu. Oke jadi kalau lo liat. Memang budaya dari sana. Terus dari bos-bosnya berbeda banget sama di Indonesia. Bener. Jadi ibarat mereka tuh memang lebih ngutamin karyawan gitu lah ya. Iya. Nah cuma kan gue yang gue tau adalah gaji-gaji disana kan tinggi banget ya bro. Terus kan kemarin pas gue baru kesana juga banyak ibaratnya itu. Mungkin apa karena gue gak kebaca ya. Kayak misalkan toko-toko kecil gitu. Terus karonya cuma satu. Terus part time dan segala macem. Jadi kelihatannya kalau gue liat maksudnya secara hitungan. Menurut gue kurang keuntungan gitu. Terus satu sisi mereka mesti kasih tips. Kalau gak kasih tips mereka ngoce-ngoce. Iya. Nah itu kan kalau gak salah US kan kurang lebih seperti itu ya. Di berapa daerah lah. Di berapa daerah. Kebetulan company lo ini memang profitable banget. Berarti setiap bulan. Oke jadi punya kerja aku ini kerapis 100 juta. Iya. Karena ini full time. Karena ini full time. Kalau yang satunya ini kan part time. Iya. Which is kayak bayarnya per jam. Kalau gak salah terakhir pas gue balik dari US. Di daerah gue itu per jamnya udah 17 sampai 18 dolar. 17 sampai 18 dolar. 200. 250 ribu lah berarti per jam. Iya. Iya kan. Dan mereka kalau part time itu kerjanya 20 jam seminggu. Dikali aja nanti. Iya bener. Iya kan. Nah kalau full time itu langsung per tahun bayarannya. Iya. Nah waktu itu gue kalau gak salah di sekitar 68 ribu. Tapi itu belum termasuk borus gue 20 persen dari gaji utama. Jadi hampir 100 ribu lah. Oh 100 ribu. Iya. Nah 100 ribu kan kalau di uang sekarang ini 1,6M per tahun. Berarti kalau lu bagi 12 berarti 100 jutaan per bulan. Oke. Seperti itu kan. Itu lu kerja di bidang apanya? Gue di bidang digital marketing. Cuma pada saat itu di company gue ini masih belum ada spot itu. Jadi gue satu-satunya pada saat itu. Jadi gue kayak headnya langsung gitu loh. Headnya langsung. Lu ngurusin lebih kemana bro kalau digital marketingnya? SEO-nya. Oh berarti lu ngerti teknis banget dong? Iya. Kayak misalnya para saat masukin barang ini ke walmart.com online-nya. Itu judulnya itu apa nih? Biar para saat orang search muncul paling atas. Iya keywordnya lah ya. Terus ratingnya itu kan kalau di apa namanya. Toko-toko online gitu kan ada 1 sampai 5 bintang. Iya. Nah itu gue harus make sure dia 5 bintang nih. Oh. Kalau misalnya dia 4 bintang gue harus pikirin cara gimana. Entah itu kerjasama dengan third parties. Yang kita bayar misalnya atau apa. Banyak cara lah untuk menstabilkan ratenya itu. Berarti lu satu-satunya digital marketer disitu lah ya? Iya benar. Dan itu sampai fotografinya kemudian apa ya model-modelnya itu gue juga yang mantu sampai sosmednya waktu itu. Sampai sosmednya. Tapi lu dulu kuliah di bidang apa emang? Gue IT. IT terus masukin digital marketing? Bidah dong? Benar. Gak ada hubungan sih sebenarnya. Cuman gini. Kalau di US kan orang kalau mau terima kerja butuh experience kan. Nah itu kan yang susah banget. Di Indonesia juga sama sih. Bisa orang lulus nih IT. Ditanya pernah pengalaman kerja di IT udah berapa tahun. Susah dapet posisi bagus kan. Sedangkan gue waktu itu pas udah mau nilamar kerja. Gue udah 4 tahun di dunia Youtube kan. Dan gue udah punya lebih dari 1 juta subscribers pada saat itu. Nah itu sebagai portfolio gue bahwa gue sukses memarketingin diri gue sendiri. Betul sih. Berarti lu bisa hire gue dong. Nah jadinya waktu mereka liat interview-interview mereka suka dengan cara gue berpikir dan sebagainya. Gue udah accept gitu. Oke. Tapi kan ibaratnya mereka udah kasih lu fasilitas yang luar biasa banget gitu. First class dan segala macem. Terus lu akhirnya mutusin untuk resign gitu. Karena lu ngeliat apa bro? Apakah penghasilan lu jadi content creator saat itu udah besar gitu? Oke. Jadi waktu itu ya. Penghasilan gue sebagai content creator bersih di 50 juta sebulan. Oh udah setengahnya lah ya. Itu sudah bayar editor gitu-gitu kan. Nah terus yang gue liat adalah gini. Gue hidupnya di Amerika ini terlalu nyaman gitu loh. Pasti itu ya. Oke. Jadi gue mau disclaimer dulu. Bahwa banyak orang ngira bahwa gue keluar dari kerjaan itu karena gue dipecat atau visa gue habis. Ya. Jawabannya gue gak dipecat. Dan visa gue masih lama bro. Masih lama. Gue masih bisa keras sampai 3 tahun waktu itu. Oke. Jadi masih setahun lagi. Nah di masa setahun ini bos gue tuh mau applyin gue green card bahkan. Saking dia gak mau gue keluar. Wow. Dan for information ya gue satu-satunya Asia disana dan gue satu-satunya yang internasional di company itu. Yang lainnya bule semua white people. Gitu. Nah terus. Mereka bener-bener udah suka banget sama kerjaan gue. Mereka mau green card gue. Tapi gue decide untuk gue yang resign gitu loh. Nah kenapa? Gue jelasin sekarang. Waktu itu penghasilan di Indo udah lumayan. Udah lumayan. Ditambah gue ngeliat bahwa hidup gue gini-gini aja nih kalau di US. Gue punya goals. Gue pengen masuk Forbes 30 under 30 Asia. Oke. Yang dimana gue gak bisa capai ini kalau gue disini terus. Iya bener. Terus hidup situ kayak bener-bener. Apa ya. Enak banget lah. Pokoknya kayak masalah itu kayak gak ada. Nah saking gue gak punya masalah dalam setahun. Gue pengen cari masalah. Karena gue merasa gue udah disona nyaman gitu loh. Jadi gue mau keluar dari itu. Untuk gue bisa improve diriku lebih lagi. Nah jadi risennya itu gue balik ke Indonesia. Itu belum ada si influencer bro pada saat itu. Oke. Belum ada bisnis gue. Belum ada bisnis sama sekali. Belum ada bisnis sama sekali. Cool cuma jadi content creator. Bener. Yang jelas gue balik ke Indonesia. Gue akan create something untuk Indonesia. Gue pengen bantu Indonesia bisa ke Indonesia Emas 2045. Apa nih yang gue bisa lakuin? Pulang sini. Baru gue pikirin tuh pelan-pelan apa yang gue mau buat. Oke. Nah tapi kan gue kan emang sering banget nih. Lihat-lihat konten-konten lo dari awal ya. Lo kan terkenal konten awalnya seberapa kaya gitu ya. Sebenernya itu bukan konten awal. Bukan konten awal? Karena gue jadi content creator udah hampir 7 tahun. Udah 7 tahun? Iya. Oh. Jadi kalau di Youtube. Gue pertama kali bikin channel Youtube itu 2013. Oh. Itu lo umur apa berarti? 13 tahun. Kan gue 2000. Wow. 13 kan. Umur 13 tahun. Tapi gue start bikin video pertama yang serius. Yang bener-bener rutin itu dari 2017 Oktober. Pas saat gue di US. Jadi gue nyampe US itu Juli. 3 bulan gue gabut. Iya. Ini kok hidup kok kayak bener-bener nyantai banget ya. Bener-bener cuman nonton bioskop siap hari. Main game siap hari. Kok kayak masa hidup gue mau gini-gini aja gitu. Iya. Akhirnya gue cari kesibukan lain. Singkat cerita ketemu lah Youtube. Gue akhirnya disitu baru seriusin. Nah konten pertama gue viral tuh sebenernya konten horror. Konten horror? 2018 tuh. Konten horror. Lo bahas apa tuh? Kayak misalnya gue bikin experience. Kayak misalnya gue. Eh kok experience. Experiment. Experiment. Kayak Ouija. Kayak misalnya main Talking Angela jam 3 subuh. Oke. Jadi kayak lebih ke situ sih sebenernya. Jadi lu aktif jadi Youtuber karena gabut? Bukan karena ada tekanan atau ada alasan apa gitu? Iya karena gabut dan gue pengen dokumentasikan diri pas saat gue di US. Jadi 10 tahun lagi gue bisa lihat diri gue di US kayak gimana. Oke. Itu doang awalnya. Bro dari gabut lah ya. Bro dari gabut dan pengen. Bukan dari. Bukan. Enggak susah atau gimana gitu ya. Enggak. Enggak. Enggak ada ya. Nah setelah itu singkat cerita konten awal gue kan horror nih yang naik. Iya. Tapi gue waktu itu gak ngerti personal branding. Gue ngerti apa. Jadi gue bikin semua jenis konten. Iya. Prank gue buat. Vlog gue buat. Konten makan gue buat. Wow. Video reaction gue buat. Semua gue buat. Iya. Dan itu naiknya ya kadang horror yang naik. Kadang prank yang naik. Beda-beda lah. Oke. Sampai akhirnya singkat cerita di 2019. Ini konten pertama gue yang stabil. Dan gue brandingannya itu. Yaitu konten reaksi orang luar negeri. Nah ini belum ada shorts loh ya. Shorts kan 2020. Ini masih 2019 nih belum ada youtube shorts. Lu udah bikin gitu kan. Gue udah bikin reaksi orang luar negeri di youtube panjang. Yang nonton 17 juta bro. Nah satu video. Wow. Nah dari situ 2019 ini karena yang nonton juta-jutaan. Akhirnya gue dapatkan 1 miliar pertama gue di umur 19 tahun ini. Itu dari mana tuh? Dari essence pure. Dari essence pure. Karena satu video 17 juta pak. Iya. Video panjang youtube loh ya. Iya. Itu udah ratusan juta dari satu video itu doang. Terus gue upload apa lagi 5 juta lah 3 juta. Gampang banget lah dulu. Oke. Sampai akhirnya covid dateng. Ya kan covid dateng. Gue gak bisa bikin lagi nih sama teman-teman gue yang luar negeri. Mereka pada balik ke kotanya masing-masing. Ke negara gue balik ke Indonesia. Gitu kan. Nah singkat cerita. 2019 itu sampai 2021 tengah. Ini masa kejatuhan gue. Kenapa tuh? Nah jadi yang tadinya gue dapat ratusan juta setiap bulan dari youtube. Sampai karena gue gak bisa bikin konten ini lagi. Akhirnya gue cuma dapat 3000 views, 2000 views yang membuat income gue di youtube cuman 2 juta, 3 juta. Itu pun ini dari hasil video-video lama yang ditonton orang. Iya karena lagi covid ya. Nah pas saat itu gue udah punya tim. Karena kan gue udah berkembang banget disini gue bilang ah gue hire tim. Editor gue 4 pas saat itu. Oke. Nah gue bayar, gue bayar, gue bayar. Minus nih penghasilan gue setiap bulan jadinya kan. Terus gue gak bisa ngatur keuangan dengan baik. Gue beli barang-barang branded. Gue beli mobil. Gue beli apa semua. Habis. Nah sampe akhirnya gue udah hancur nih selama 2 tahun gak bisa bayar. Orang tua gue yang nombokin dulu untuk bisa mempertahankan ini. Jadi dari naik banget sampe hancur. Gue depresi kan. Depresi kayak mau gila gitu. Nah terus ini ada hubungan sama seberapa kaya nih. Di momen 2 tahun ini gue udah coba segala jenis cara bro. Gue udah coba upload setiap hari. Gue udah coba segala jenis konten gak ketemu. Sampai akhirnya gue ngambil kelas personal branding. Nah pas gue ngambil kelas personal branding gue baru ngerti. Oh ternyata cara bikin konten tuh kayak gini ya. Baru dari situ gue decide kayak. Kayaknya gue bakal fokus ke bisnis dan investasi sampe gue mati deh. Jadi gue akan ngambil niche ini sebagai brandingan gue. Nah starting 2021 tengah. Barulah tercipta Samuel Chris as a content creator bisnis dan investasi. Nah awalnya gak langsung seberapa kaya. Awalnya gue bikin konten bisnis. Investasi yang bener-bener teknikal banget. Sampai akhirnya kok gak naik-naik ya. Oh berarti orang Indonesia ini gak bisa nih. Kalau ilmunya bener-bener yang teknikal banget kayak gini. Iya betul. Harus dicambur sama entertainment. Diskusi sama tim kreatif dia ngomong lah. Kenapa kita gak menciptakan sebuah konten yang tetep berhubungan sama duit. Tapi yang bisa diterima oleh banyak orang. Pas kita riset. Kok Atali Linter setiap kali gerbek rumah artis rame ya. Setiap ini gerbek rumah artis kok rame ya. Kok orang kepo kayaknya sama kekayaan orang ya. Coba kita bahas deh. Seberapa kaya. Tapi jangan orang Indonesia dulu ya. Karena kita takut kan. Ini bisa kenapa-kenapa. Betul. Kita bahas video paling pertama seberapa kaya adalah Pablo Escobar. Oh Pablo Escobar. Yang bandar itu loh. Iya bandar. Akhirnya dia kaya banget. Kita bahas video pertama di upload. Itu langsung 10 juta yang nonton. Oh dari situ lah ya. Sorry dari 10 juta. 5 juta kalau gak salah. 5 juta. Dan situ. Kaget dong. Ih ini video pertama langsung ditonton segitu kan. Baru kita lanjut ke seberapa kaya. Kalau gak salah Raffi Ahmad. Setelah itu kan. Baru dari Kobus itu udah puluhan juta semua. Dan dari konten seberapa kaya ini sendiri. Satu bulan 150 juta views. Per bulan nontonin gue. Jadi setengah Indonesia lah. Tau konten ini. Makanya viral banget kan. Itu sambilan lu kerja di US. Masih di US saat itu. Masih di US saat itu. 2021 ya. Oke. Nah yang gue penasaran adalah kan. Ibarat lu bahas kekayaan orang nih. Apalagi orang Indonesia lebih sensitif ya. Lu ngomong luar negeri ya. Mungkin mereka ada terbiasa gitu. Iya. Nah kalau Indonesia ini gimana nih. Lu kan ada bahas berapa public figure. Ada gak public figure yang ngoce-ngoce gitu. Kok lu malah bahas gue gitu. Ada. Ada. Dari 200-300 orang Indo yang gue bahas. Dua. Dan mereka terkenal banget. Gue gak usah spill disini lah. Dan mereka tag gue di IG. Tag gue di Twitter dan lain-lain. Akhirnya ya gue juga saling. Ini kan saling balas-balasan akhirnya. Akhirnya panas waktu itu. Cuman gue udah ketemu orang ini di real life. Dan kita ngobrolin as a man. Dan akhirnya udah selesai gitu. Oke. Berarti dia sempet gak terima lah ya. Gak terima. Tapi kan gini loh pertanyaan gue adalah. Kenapa. Lu kan udah tau nih. Lu ini public figure. Otomatis lu ngepost sesuatu bisa diangkat di media. Iya betul-betul. Jadi semua informasi yang gue dapet. Itu bukan dari asumsi gue. Iya ada datanya kan. Tapi dari Google yang gue rangkum. Iya. Ada yang satu marah-marah karena datanya salah. Nah kenapa lu marahnya ke gue doang. Di saat semua media memberitahukan yang salah. Iya-iya. Lu harusnya nge-take satu-satu media ini dong. Betul. Tugas gue disini cuman. Menyampaikan. Menyampaikan. Iya menyampaikan dan merangkum. Itu ke dalam video. Dalam bentuk video yang lebih pendek. Bisa satu menit. Dua menit. Gitu kan. Oke. Nah itu sih. Yang menjadi problemnya. Cuman gak ada problem. Tapi gak ada kan yang sampe ngomong. Eh gara-gara lu nih. Gue dihubung dengan orang pajak nih. Ya gue gak tau kalau sampe disana. Yang jelas. Gue bahas mulai dari pemerintahan. Sampai presiden Jokowi pun gue bahas. Oke. Jajaran pemerintahan. Menteri-menterinya semua. Atlet semuanya gue bahas. Ronaldo ini. Dan ada yang ngomong. Kenapa lu gak izin dulu ke orangnya kan. Iya. Lah. Kalau misalnya gue mau izin ke Pak Jokowi. Sampai kapan gue bisa bikin konten ini. Iya betul. Dan lagi Pak Jokowi kayaknya terbuka pampang jelas di Google. Iya. Di LHKPN kan. Lu bisa buka di website resminya KPK bahkan. Tapi banyak juga yang seneng dong. Banyak juga yang seneng. Bahkan ada beberapa yang. Sorry to say. Mereka udah punya puluhan juta followers. Bayar gue untuk di review kekayaannya. Jadi mereka bayar lu buat endorse-in mereka. Iya. Bener. Ada. Wow. Seru juga ya. Seru juga. Seru juga. Ada. Nah ini kan kalau gue bicara endorse. Bicara kolaborasi. Kan kemarin kan lu ikut tim kampanye Pak Prabowo ya. Kalau gue boleh tau itu lu diundang atau gimana bro? Kok bisa sampai sama mereka gitu? Asa influencer atau gimana gitu? Iya. Gue langsung diajak sih sama beliau. Jadi pas itu gue lagi di Bogor. Terus langsung diteleponin. Saya besok makan siang sama Pak Prabowo ya. Shock dong lu? Shock banget dong. Padahal acara gue di Bogor tuh masih ada besok-besoknya lagi. Masih ada dua hari apa sehari kalau gak salah kan. Malam itu gue langsung cabut. Di puncak gue. Langsung gue pulang malam itu. Gue tinggalin semua event gue disana. Gue besoknya ketemu beliau makan siang. Kalau ditanya kenapa? Gue juga gak tau kenapa bro. Gue juga gak kaget. Gue juga gak tau rasanya kenapa. Pas lu datang banyak influencer yang lain juga disitu? Gak juga. Cuman gue bertiga lah waktu itu. Oh cuma bertiga doang? Bertiga doang gue. Beda batch mungkin ya. Yang lu liat ada di diri apa kan. Itu mungkin batch berikutnya. Gue yang salah satu yang paling pertama bahkan sebelum wakilnya ketahuan siapa gue udah dimakan siang sama beliau. Dan lu paling muda lah ya? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu. Dampaknya apa setelah itu? Maksudnya lu kampanyiin Prabu dan segala macem. Maksudnya makin ini gak sih? Ada kenaikan gak sih? Ya kalau dari gue sebenernya gak merasakan manfaat yang gimana-gimana sih. Cuman memang parsel itu kan memang sudah dedikasi juga bahwa gue memang yang kali ini gue bakal dukung beliau kan. Karena waktu itu tiga nama udah keluar presidennya. Wakilnya belum sama sekali tuh. Udah tau tapi kan ada Anies Prabowo Ganjar. Nah di antara tiga ini gue lebih keser ke Prabowo-nya gitu loh. Oh emang dari awal ya? Memang udah pengen dukung kesana. Kalau tanya kenapa Prabowo ya karena ya dari sosoknya beliau lah dan lain sebagainya lah. Gue gak usah sebut-sebut Pak Elie. Karena dia udah menang juga kan anyway. Betul lah ya presiden juga luar biasa. Sebenernya dari kubu satu sama kubu tiga juga ada datang tawaran. Mau gak nih gini. Cuman aku kan udah seraknya sama beliau gitu loh. Oke lebih suka kesana ya. Cuman kalau dibilang efek dampak langsung sih gak ada sih bro. Cuman yang kayak ya orang bertanya-tanya aja kok bisa tiba-tiba makan siang gitu-gitu. Ya jawabannya gue juga gak tau kenapa. Oke. Tapi kalau kita lihat ya maksudnya kan ibarannya gara-gara lu bikin konten seberapa kaya dan akhirnya lu mutusan untuk resign dari pekerjaan lu, lu fokus disini. Dampaknya gimana bro? Maksudnya satu sisi itu bener-bener beda banget gak sih? Dari segi penghasilan, dari segi peningkatan karir gitu. Iya kalau gue bilang keputusan terbesar di hidup gue kan pasti tinggalin US. Oke. Karena orang udah melihat brandingan Samuel Chris dari awal mulai nge-YouTube itu kan udah di Amerika. Dan itu 6 tahun gue bangun sebuah branding bahwa Sam Amerika, Sam Amerika. Begitu gue balik ke Indonesia gue gak tau nih maksudnya gue bakal hancur kah sebagai kreator, gue bakal apa, gue gak tau kan. Oke. Sesuatu keputusan yang bukan mudah untuk gue ambil sebenarnya. Keputusan terbesar dan akhirnya gue berani untuk ngambil itu untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi keputusan yang gue gak pernah sesali sempur hidup. Karena itu menjadi milestone buat gue akhirnya gue sekarang penghasilannya berkali-kali lipat dari yang di US. Dari yang di US ya? Dari yang di US. Kalau gue boleh tau seberapa kaya nih? Anjir. Iya gak perlu disebut lah nominal lah. Tiga digit lah gue setiap bulan. Tetap sama sih. Tetap sama. Tapi lebih-lebih lah. Lebih-lebih. Oke. Terus setelah itu sekarang ini nih. Kan kalau gue liat kan ini gue liat ya tim gue kemarin baru ada ngomong. Cara lu bikin apa ya campaign endorse tuh berbeda ya? Iya. Jadi katanya kalau dari tim gue lu biasa udah siapin beberapa hari sebelumnya nih. Misalnya lu ngambil campaign satu bulan tuh lu cuma terima beberapa brand gue denger. Setuju. Terus lu udah bikin hamin satu, hamin tiga, hamin tujunya seperti apa gitu. Iya. Berarti ibaratnya brand itu ngendorse lu tuh satu konten atau emang lu udah info dari awal. Ini lu gue mau bikin lu campaign gitu. Oke jadi gini. Endorsement di jaman sekarang itu agak tricky bro. Oke. Ini bakalan daging banget sih. Kayaknya gue belum pernah spill di mana-mana juga. Oh bagus dong disini ya. Karena gini. Mantap. Ketika misalnya lu endorse dalam bentuk soft selling. Sekarang kan paling populer rumah brand soft selling, soft selling, soft selling. Gue bilang soft selling itu tetap bisa naikin. Tetap dapatnya views doang menurut gue. Iya dapet views doang. Karena orang tetap nonton di awal sampai setengah gitu kan. Udah dapet kehitung satu views kan. Begitu masuk ke endorse-nya. Contoh nih ya. Ini lu punya brand apa disini namanya? Purity Fik. Purity Fik. Gue bisa bilang kayak gini. Guys gue hari ini pengen podcast dengan Richard Putra. Misalnya kayak gitu kan. Gue bikin vlog di awal. Bagus nih ceritanya. Tiba-tiba tengah-tengah. Untuk buat gue tetap energetik sampai hari ini. Gue menggunakan Purity Fik. Misalnya kayak gitu. Iya iya. Purity Fik mengandung vitamin C. Gue jelasin secara panjang lebar tentang produk lu nih. Oke. Iya kan. Menurut lu sendiri. Begitu gue bilang. Gue seger hari ini karena Purity Fik. Orang akan langsung skip. Swipe up. Atau tetap nonton sampai habis. Skip. Skip kan. Itu yang membuat kenapa views-nya tetap dapet. Oke. Tapi untuk masalah barangnya ini. Itu pasti susah untuk dalam bentuk konversi sales. Oh bagus juga lu pelajarin disitu ya. Iya gue begitu balikin do. Gue kan bikin si influencer. Iya. Gue mendalami banget dunia perkontenan. Sedalam itu. Nah jadi intinya endorsement seperti ini. Menurut gue kurang efisien. Kalau brandnya itu mau untuk sales. Which is semua brand pasti maunya sales. Iya. Nah timbul lah sebuah konsep yang namanya mini brand ambassador. Itu yang gue buat sendiri konsepnya. Oke. Dimana gue membuat sebuah konsep dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Setiap hari gue upload. Tapi ini secara terstruktur. Ini emang lu udah info dari awal sama brandnya? Iya. Jadi gue pelaksanaan mereka bahwa gue cuma terima satu bulan empat brand. Oke. Satu minggu satu brand doang. Gitu kan gue bilang. Dan ini konsepnya itu adalah gue pengen buatin storylinenya dulu. Oh bagus juga ya. Ini sebenernya terinspirasi dari pas saat gue balik US. Balik dari US. Lu tau gak pas gue balik dari US. Campaign itu kalau di total semua. Iya. Lima hari itu video short ya. Kurang lebih di 80 sampai 100 juta orang. Oh iya. Lima hari. Jadi kenapa brandingan gue langsung ke up banget, ke boost banget. Dari oh saya membalikin dong, saya membalikin dong. Semua orang jadi tau. Terus gue iseng gue upload video panjang di Youtube. Vlog bener-bener gue tau alasnya secara ini. Kan lu tau sendiri seberapa susahnya dapet views di Youtube kan. Iya. Vlog lagi. Bukan podcast ya, vlog. Oke. Gue dapet 1,4 juta views. 1,4 juta views? Di vlog itu. Jadi satu Indonesia udah tau gue balik dari US ke Indonesia tuh. Nah itu gue buat strukturnya tuh. Dari hari pertama gue berhenti kerja. Besoknya gue gimana. Tapi ini urutannya sebenernya kalau di real life itu gak seperti itu. Bisa aja kejadian day 4 duluan terjadi. Iya. Tapi gue aturnya gimana nih. Gue bolak-balik, bolak-balik. Akhirnya terstruktur. Akhirnya booming semua. Booming semua. Nah pas gue testing di brand Indonesia. Booming juga. Gue gak usah sebut brand lah ya. Oke. Intinya semua brand yang gue testing ini bilang ini campaign tersuksesnya mereka sepanjang masa. Ini campaign tersuksesnya sepanjang masa dan lain sebagainya. Nah cuma semakin kesini. Karena demand brand gue juga meningkat terus. Jadinya gue gak bisa bikin konsep ini lagi sebenernya. Karena terlalu panjang ya. Terlalu panjang ceritanya. Jadi gue kadang cuma buat jadi 3 video atau 4 video. Terus gue masih terima yang satuan juga sekarang. Tapi dengan konsep yang bener loh ya. Jadi walaupun satuan pun. Gue yakin dengan konsep ini tetap bisa menjaga orang nonton sampe habis. Oke. Itu sih. Itu diferensiasinya ya. Iya. Makanya gue kemarin juga ngeliat ya. Maksudnya konsep-konsep lo itu beda banget sama gue liat. Kayak kita ngendorse artis pada umumnya gitu. Gue pengen namain dikit bro. Oke. Karena jaman sekarang itu ketika ada konten kreator yang mau endorse. Mereka itu hanya melihat duitnya doang. Iya. Ini secara info ya. Gue sekali kontrak sama brand. Itu harga gue di 500 juta. 500 juta? 500 juta. Sekali kontrak sama satu brand ya. Yang lu bikin satu minggu itu? Enggak satu minggu juga. Atau brand ambasador? Enggak. Misalnya itu anggaplah 10 video 15 video lah. Misalnya kayak gitu. Oke. Harga gue memang per video di 50an sekarang kan. Nah tapi gini sebelum gue sampe di titik sekarang ini. Maksudnya di harga segitu. Gue udah punya banyak portfolio yang sebelum ini gue buat. Dengan harga yang murah misalnya. Karena misalnya kan brand juga gak tau kualitas gue seperti apa kan. Nah ini yang salah oleh mindset kebanyakan influencer di jaman sekarang. Pokoknya lu bayar gue. Gue kasih harga mahal. Gue terima dengan hasilnya bodo amat. Yang penting lu udah bayar gue. Gue selesai. Selesai. Kalau di gue bro. Gue ada garansi bahwa viewsnya minimal berapa. Oh lu kasih garansi. Gue bilang sama brand. Gue kasih lu garansi minimal views 500 ribu. Lu cari satu Indonesia. Yang di harga 50 juta. Ada gak yang bisa garansi 500 ribu views per video endorse. Endorse. Gak ada. Gue doang gitu loh. Kalau gak 500 ribu gimana? Entah gue refund duitnya setengah. Atau misalnya gue buatin dia video lagi sampe 500 ribu. Pokoknya gue mau pertanggung jawabkan hasil. Kalau mereka bilang lah. Kan bisa disuntik tuh view-nya. Karena gini. 500 ribu views berdasarkan data backend. Gue punya juga nih. Jadi contoh gini. Misalnya 500 ribu viewers. Ya kan. Dengan hasil download. Contoh misalnya gini. Kan 99% yang endorse gue sekarang aplikasi. Dengan yang download aplikasi mereka. Itu berapa? Nah itu gue kumpulin dari 3 brand yang berbeda. Dan 500 ribu itu equal to berapa angkanya. Itu mirip semua angkanya. Jadi ketika gue 500 ribu. Dan ternyata angkanya yang download aplikasi mereka jauh di bawah sana. Berarti gue suntik. Iya betul. Kebaca ya. Jadi gue gak akan bermain sama brand gitu loh. Karena gue bahkan gak target gue itu sebenarnya diffuse. Tapi ke hasil ending. Ke penjualan, ke sales, ke download, ke register. Gue barusan habis ngendos salah satu brand juga. Dia udah membayar top 5 kreator dengan followers terbanyak di Indonesia. Dengan harga yang jauh lebih mahal dari gue per satu videonya. Dan hasilnya gue lebih banyak dari dia. Dapetin leads. Jadi itu yang membuat kenapa brand malah nambah terus bro. Ada satu brand yang udah hampir satu tahun setengah sama gue. Setiap bulan kirimin gue 200 juta, 200 juta terus. Satu brand. Langgaran terus bro. Karena impact yang mereka dapatkan itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia bayar ke gue. Iya betul-betul. Ini gue mau. Itu bagus sih. Gue pernah sekali di endorse sama Lasik Mata. Iya kan? Iya. Itu dia kurang lebih kos yang dia keluarkan ke gue waktu itu masih di 60 jutaan. 60 jutaan. Lu tau yang daftar di mereka berapa? 1.400 orang. 1 orang Lasik Mata 60 juta. Lu kali sendiri. Langsung brand itu ngomong ini campaign tersukses kita selama 15 tahun terakhir. Mereka udah bayar artis, udah bayar syapa semua. Gak bisa mencapai angka ini. Oh seru banget ya. Nah jadi kenapa bisa akhirnya gue banyak langganan sekarang. Dan setiap bulan gue bisa stabil as a creator. Makanya kalau ada konten creator di luar sana yang ngomong bahwa. Konten creator itu income-nya naik turun ya. Ya itu buat mereka aja. Tapi kalau buat yang tau bener-bener caranya gimana. Itu bisa stabil dan bisa gede banget bro. Kayak Raffi Ahmad. Jerome Paulin, Deddy Cobuset. Itu udah gak main. Oh ya gue bulan ini bakal sepi gak ya. Gak ada. Karena mereka diikat semua sama brand-brand. Dan itu yang harusnya creator tujunya ke sana. Ya itu fokusnya tuh ke hasil dulu. Setelah udah hasilnya memang proven. Pasti brand kan akan nambah terus lagi. Ngikut kalian. Lu mau ngasih harga berapapun dibayar sama brand. Dan lu mikir kebutuhan brand. Iya. Karena kalau gak nyampe 500 ribu view. Ya gue bikin video lagi. Atau gak gue balikin duit lu gitu. Karena gue memposisikan diri sebagai brand. Kalau gue bayar konten creator. Apalagi nih. Gue belum tau kualitas dia gimana. Dia datang-datang. Sorry ya kalau sama gue. Kayaknya enakan kontrak langsung setahun deh. Enak aja. Gue pernah sekali di posisi yang kayak. Gue diundang sama beberapa creator. Di satu momen ya. Di satu event. Begitu ditanya sama gue. Sam kira-kira kalau target kita. Satu juta yang download. Lu mau di duit berapa ya. Kalau gue minta langsung 20 miliar persen itu. Gue dikasih. Karena gue langsung kenal sama ownernya nih. Paling atasnya nih. Dan dia tuh kaya banget. Pokoknya ini orang kan. Di pick tinggalnya kaya banget. Dia bilang gini. Gue targetnya pokoknya untuk aplikasi gue ini. Mau satu juta user. Nah. Gue. Kalau minta. Gue sebut nominal aja. 20M, 30M. Pasti dikasih gue. Tapi gue memilih untuk menolak. Gue bilang gimana kalau lu. Coba dulu gue. Pakai dulu 5 video kah. 10 video. Terselah. Lu mau coba gue berapa. Coba dulu. Kalau memang lu suka. Baru tambah lagi. Nah. Sedangkan. Di momen yang sama. Di hari itu. Itu kan waktu itu dipanggil sendiri-sendiri kan. Ada konten creator. Yang bahkan gue liat. Ini kayaknya juga followers beli. Like-nya juga like-like disuntik. Langsung minta. Aduh. Kalau sama gue sih. Enakan kalau setahun ya. Karena kalau setahun ini. Enak nih. Nanti promosinya gini. Gue bakal taruh di baju. Gue bakal taruh di gelas. Eh. Orang bodo amat. Lu mau taruh brandnya di baju. Di gelas. Kalau lu gak tau cara gorengnya. Nonton jaman 100 orang. Juga gak ada hasil gitu loh. Betul. Gak ada hasil. Nah jadi. Kreator-kreator zaman sekarang itu. Menurut gue. Jahat gitu loh. Kalau hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ujung-ujungnya apa nih. Pertanggung jawabkan terhadap brand itu. Yang harus diutamakan dulu. Iya. Itu harus utamain dulu. Wah. Itu mantep sih. Ibaratnya lu harusnya bisa dapet lebih. Malah lu bilang. Berapa konten dulu aja ya. Tapi ngomong-ngomong soal endorse nih. Jadi. Kan lu kan promosinya lebih ke arah bisnis. Ke arah ini ya. 99 persen iya. 99 persen bisnis iya. Ada gak yang nawarin. Lu endorse. Ya kayak semacam judul. Banyak banget. Ataupun aplikasi-aplikasi pinjem-pinjeman gitu. Banyak banget. Gue sehari. Kalau kata manager gue. Itu bisa sampai 40-50 brand yang datang. Tapi. Tapi gini. Kalau. Dengan harga gue kan gak bisa semuanya bayar. Iya. Kalau misalnya. Kayak gitu yang terlalu bilang. Judul-judul. Itu kan pasti bisa bayarkan. Iya. Cuman gue tetep ada. Apa namanya. Barriernya. Iya. Kayak ini gak bisa. Bahkan gue gak pernah endorse. Vape. Gue gak ngerokok juga. Jadi itu semua gue buang gitu. Oh. Lu gak terima ya. Iya. Gitu sih. Ada pengalaman endorse yang seru gak? Atau gak menurut lu paling. Paling oke buat lu. Atau gak menurut lu paling jelek buat lu lah. Gue pernah endorse sebuah brand ya. Dan. Menurut gue ini salah satu campaign yang berhasil juga. Oke. Karena maksudnya ini. Gue. Gue kalau kita bandingkan sama campaign-campaign sebelumnya. Itu angkanya mirip. Pas waktu itu gue campaign sebuah brand. Dalam lima hari. 6 juta views sampai 7 juta views total. Oke. Menurut gue itu banyak atau dikit? Oh banyak dong. Iya kan? 7 juta views. Tapi pada saat dia. Nah waktu itu salahnya adalah gue bilang gini. Kalau misalnya hasilnya yang register ke lu gak nyampe setarget. Gue refund 50%. Nah ternyata kesalahannya itu bukan di kita lagi. Iya. Tapi di website-nya dia. Oh. Dia buat website itu error gitu loh. Masih diakses. Ya mau pencet next. Gak bisa ke next gitu loh. Iya. Akhirnya setelah udah jalan semua dan berhasil. Pas gue minta hasil dari brand. Dia bilang. Oh ini sorry ya. Apa namanya. Hasilnya gak sesuai yang kita mau nih. Gue bingung kan. Ini kenapa bisa segini. Padahal angkanya ini gak match gitu loh. Ternyata diselidiki. Memang dari kesalahannya si brand. Oh. Dan waktu itu ya gue sakit hatinya karena. Harusnya sih brand ada apa ya. Langsung perbaikan. Atau gak. Atau gak lebih fleksibel gitu loh. Iya malu lah. Maksudnya kayak. Gue kan udah lakukan yang terbaik disini gitu kan. Buat lu kan. Dan hasilnya juga bukan yang jelek gitu kan. Dan ini kesalahan di lu gitu loh. Tapi kenapa ujung-ujungnya lu kayak lebih memiliki jalan yang liciknya. Oke. Yang kayak. Wah gak bisa nih. Tetep sesuai dengan kesepakatan di perjanjian nih. Kayak gini 50% ini kan. Dan waktu itu nominalnya gede gitu loh. Jadi yaudah it's okay. Gue jadikan sebagai pelajaran bahwa. Kalau misalnya itu orang mau ke hasil langsung itunya. Gue yang make sure semuanya aman dulu. Waktu itu kesalahannya adalah. Karena gue gak cek di website-nya jalan atau enggak. Dan sebagainya gitu. Nah ini sebelum kita bahas tentang konten lebih lanjut. Gue mau nanya soal pasangan nih. Karena lu kan ibarat baru lamar nih. Satu tahun ya. Dan ibarat kalau gue lihat kan lu masih muda nih bro. Masih umur apa? 24. 24 tahun. Apa yang membuat lu tuh yakin untuk. Segera. Akhirnya jadi suami istri gitu. Oke jadi sebenarnya gini. Gue tuh sebenarnya masa main-main gue udah habis bro. Sebenarnya. Jadi dari gue umur 17 tahun sampai umur ke 23. Itu gue udah maksudnya experience lah. Maksudnya kayak udah. Banyak lah ya mantan-mantannya ya. Bukan banyak sih. Kalau mantan cuma tiga. Cuman gue udah mempelajari. Oh ini nih kayak gini kayak gini kayak gini. Terus ada di satu titik gue udah kayak. Capek ini gini terus. Karena cowok itu sebenarnya kalau main-main ya. Itu cowok yang rugi sebenarnya. Cowok yang rugi. Karena rugi uang. Rugi waktu. Oke jadi gak boleh main-main lah ya. Jadi daripada lu misalnya pacaran terus gak ada tujuan buat nikah. Mendingan single lah. Iya ya. Karena single duit banyak. Waktu fleksibel. Lu bisa jalan sama si A, C, B, C. Bebas. Gak ada yang marah. Tapi kalau lu udah pacaran. Dan tanpa tujuannya buat nikah. Itu rugi kalau buat cowok. Menurut gue. Ya gue setuju sih. Iya kan. Nah jadi menurut gue adalah ya udah satu titik gue udah apa namanya merasa kayak cukup sih ini kayak gitu kan. Terus gue dari putus terakhir itu udah setahun juga sih. Udah setahun. Udah setahun sebelum ketemu Vanessa kan. Oh udah move on lah ya. Iya udah move on dan akhirnya ketemu Vanessa. Nah pas ketemu Vanessa. Sorry ketemunya dimana? Ketemunya diketemuin temen sebenarnya. Jadi dia waktu itu masih di kuliah. Eh masih di Australia kuliah. Si Ivan Esa ini. Terus waktu itu gue udah balik kan dari US di Jakarta. Nah pas itu dia liburan. Dari Australia balik ke Indonesia. Liburan satu bulan kalau gak salah gitu. Nah gue terbang tuh dari Jakarta ke Surabaya tuh. Ketemu dia doang face to face. Oh orang Surabaya? Dia orang Surabaya. Sekiranya kita ketemu gitu kan. Gak pake cahaya gue. Kita ngobrol. Yaudah. Akhirnya dari situ lah mulai deket-deket. Tapi kita itu sebenarnya bukan gara-gara. Wah ini pas banget nih cewek. Makanya gue mau lamar dia. Malah kita tuh 180 derajat berbeda bro. Kita sebelum pacaran pun setiap hari berantem. Kenapa tuh? Karena sebeda itu. Kayak dari 10 sifat 9 pasti beda. Dari cara berpikir, hobi, makanan favorit. Semuanya beda semua. Nah kok kayak gitu lu bisa akhirnya cocok gitu? Ya gue awalnya ini feel. Sampai kayak gue udah gak mau temuin cewek lagi. Gue udah dedikasi kayak gue gak mau temuin cewek ini lagi. Ya ada Fadisa di sebelah gue nih. Dia tau kok. Pokoknya sampe gue gak mau temuin cewek ini lagi. Cuman di setiap kali gue udah bertekad bahwa gue gak mau temuin dia lagi. Dia malah menunjukkan sebuah sikap yang maksudnya akhirnya kayak kok aneh sih gitu. Jadi gue penasaran. Kayak gitu loh. Sebenernya awalnya. Awalnya kayak gitu. Soalnya gitu. Bahkan setelah gue lamar dia pun. Itu. Ah sorry. Sebelum gue lamar dia pun. Itu beberapa hari sebelum ini yang orang gak tau ya. Kita sempet berantem besar juga kok. Sampai gue kayak berpikir apa gue gak lamar dia ya. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak bukan sebuah apa ya. Sosmet itu memang yang indah-indahnya doang yang kita taruh disana gitu. Cuman dibalik itu semua kenapa gue tetep komit. Karena menurut gue gini. Jodoh itu sebenernya gue gak percaya sama istilah jodoh itu kayak Tuhan udah menciptakan takdir. Kayak misalnya A sama si B. Jadi kayak misalnya Sam. Ya kan? Sam. Anggaplah begini. Sam jodohnya misalnya sama Vanessa. Tuhan udah ciptakan nih dari atas langit kan. Tapi ternyata. Misalnya amit-amit. Sam ternyata jadinya sama si A. Nikahnya sama si A. Vanessa nikahnya sama si B. Berarti Sam salah jodoh. Ya kan? Iya. Vanessa salah jodoh. Nah si A. Berarti juga salah jodoh dong. Karena harusnya si A sama si C kan misalnya. Hanya gara-gara satu orang salah jodoh. Satu dulunya salah jodoh pak. Iya gak mungkin. Jadi gak mungkin kan. Jodoh itu pilihan. Jodoh itu menurutku pilihan. Jadi ketika misalnya kita tahu tujuan goal kita kemana. Kita misalnya nih adalah seorang pendayung perahu. Yang kita butuh apa? Ya dayungnya lah kan. Oke. Gak mungkin yang kita butuh misalnya karung. Atau cangkul. Gak bisa. Kita butuh dayung lah. Kita yang memilih pasangan kita itu. Nah ketika kita memilih pasangan. Kita siap komitmen sampai akhir. Itu yang dinamakan dengan jodoh nantinya. Oke. Tapi sorry ya gue gak panas-manesin ya. Cuma gue penasaran nih. Gue kan suka berantem nih. Suka ribut-ribut juga. Terus lu juga suka ngomong gitu kan di konten kan. Gue suka ribut-ribut dan segala macam. Tapi apa yang membuat lu tuh yakin? Soalnya di setiap pertengkaran yang kita hadapi. Itu gak pernah tersisa gitu loh. Jadi begitu kita berantem kita langsung selesaikan. Jadi komunikasi kita kuat banget. Kuatnya disitu ya. Sangat-sangat terbuka juga kita satu-sangat main. Dia tahu semua ceritain tentang masa laluku. Sampai sepahit-pahitnya seburuk-buruknya dia tahu semua. Dia juga sama dia ceritain semuanya gitu kan. Sampai kondisi keluarga apa. Jadi kita terbuka. Kita komunikasi bagus. Dan aku liat Vanessa ini orangnya kan bisa berubah lah intinya. Bisa berubah. Kayak pokoknya kalau udah berantem dia udah tahu next dia bakal ngapain. Dia bakal berubah. Jadi semakin kesini justru pas saat pacaran itu tempat dimana lu harus berantem sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya lu nikah baru lu bingung apa yang harus diberantemin lagi. Itu harusnya. Jadi semakin kesini tuh udah frekuensi berantem gue makin jarang, makin jarang, makin jarang. Tapi yang lu liat dari Vanessa nih, apakah kalau boleh kan lu sering bikin konten bareng ya? Seberapa penting atau enggak seberapa dampak pasangan itu dalam bisnis lu gitu? Berdampak banget sih. Berdampak banget. Kalau lu punya partner yang visi-misinya gak bisa nyambung, kayak otaknya ini ya, gak nyampe di apa yang lu obrolin, itu susah. Karena lu bakal setiap hari ketemu dia kan. Malam ketemu dia, siang ketemu dia, ketemu dia setiap hari kan nantinya. Nah, Vanessa ini menurut gue dia juga invest di kripto, dimana-mana. Jadi kayak kalau gue ngomong bisnis dia tetap nyambung gitu. Oke. Ya itu sih. Sefrekuensi lah ya kalau ngobrol ya. Nyambung dulu deh. Jadi berbagai topik diajak ngobrol bisa. Ya benar. Diajak ngobrol, oh iya iya oke kayak gitu doang. Iya, justru mantan gue yang sebelum dia itu kan setiap kali gue bilang apa, dia cuma kayak, oh iya iya good luck ya semangat ya. Nah itu karena gue kayak, gimana nih? Gue cuma disemangatin doang kan. Tapi kalau Vanessa ini kadang dia sampai ngasih tau saran-saran. Walaupun kadang saran-sarannya ini agak-agak aneh juga ya. Tapi gak apa-apa, at least dia berusaha gitu ya. Yang penting smart lah ya. Yang penting, yang penting adalah ngasih-ngasih saran. Oke, yang penting kasih saran bener sih. Cewek jangan iya-iya doang, tapi mesti kasih saran. Walaupun saran-sarannya kadang-kadang kita gak sama ngerti ya bro ya. Sama yang gue rasain ya. Oke. Sebenarnya lebih seru kalau misalnya di dalam hubungan itu ada berantemnya daripada yang bener-bener gak berantem sama sekali. Karena gue yang sebelum ini, sebelum dia ya. Itu 6 tahun. Oh 6 tahun. Terus itu bener-bener kayak adem banget. Gak pernah bermasalah sama sekali bro. Sampai akhirnya gitu. Ujung-ujungnya kayak gue terus improve terus diri gue. Dia disini terus kan dibawa terus kan. Akhirnya, gimana ya? Cara gue memenang sesuatu sama dia memenang itu udah beda. Yang mutusin lo? Iya gue yang mutusin. 6 tahun bro. 6 tahun. Soalnya dari sisi keluarga juga gak direstuin sih lebih tepatnya. Jadi yaudahlah ngomongin mana lagi. Gak apa-apa lah ya, yang penting sekarang udah dapet yang terbaik lah ya. Sekarang udah dapet yang terbaik. Ada tips gak buat temen-temen nih? Tertemuan anak muda yang mungkin pengen belajar sama lo nih. Kan lo suka bagi tips soal pasangan nih. Mungkin konten bareng lagi berdua. Satunya antagonis, satunya protagonis gitu. Menurut gue gini sih. Kalau mau mencari jodoh itu, jangan terburu-buru sih. Jangan terburu-buru. Karena ada pasti momen-momen dimana kalau lo terburu-buru dan lo salah pilih partner. Itu akan mempengaruhi banget. Terus lo kalau bisa jangan pilih partner berdasarkan fisik doang. Karena gue tau nih kelemahannya cowok kan. Fisik doang yang dilihat nih. Terus kadang kalau misalnya temennya udah kayak bilang, ih kok cewek lu agak kurang dikit ya. Wah dia udah mulai mikir tuh. Ini gue sama dia gak ya? Cukup cakep gaya cewek gue. Buat apa lo pikirin perkataan orang? Lo yang akan hidup berdua sama dia gitu loh. Jadi lo kalau udah milih, ya lo tau reasonnya kenapa. Jangan sampai lo milih tapi lo gak tau kenapa. Itu yang ini sih. Tapi sebelum lo milih partner, lo mending introspeksi diri dulu. Lo tau lo mau jadi apa dulu. Lo kenali bener-bener diri lo itu seperti apa. Baru nanti begitu lo memilih, lo tau siapa yang lo bakal pilih. Karena gue waktu mau pilih Vanessa, gue ada checklistnya. Oh lo ada checklist? Iya dan gue tanyain semua itu ke dia. Dia nyampe gak di checklist gue semua ini? Dan itu yang buat dia kayak freak banget nih cowok awal-awal. Iya, biasa cewek yang bikin checklist ya. Cowok juga sama ya berarti ya. Karena, setelah dia deh. Di awal kita bener-bener, ini belum pacaran bahkan. Pendekatan gitu kan. PDKT gitu dari satu minggu awal. Itu gak ada kita bahas kayak, udah makan belum? Jangan lupa bobo ya, gak ada. Gak ada gitu-gak gitu, gak ada. Gak ada. Kita langsung yang kayak, oke jadi lo 10 tahun mau jadi apa nih? Oh, i see. Nah, kadang ya. Bagus-bagus. Kadang, ya lo bilang bagus. Tapi dari sisi ceweknya kadang kayak, ini orang kok freak banget ya. Belum kenal apa-apa tapi kok udah naik-naik kayak gini ya. Nah, cuma itu akhirnya satu tahun ini jadi terasa udah 10 tahun kenal. Seru ya? Karena apa yang kita bahas setiap malam itu bener-bener deep talk. Misalnya kayak gitu kan. Apa yang kita bahas setiap hari itu bukan yang ecek-ecek lagi. Tapi yang bagaimana untuk kita tahu satu sama yang lain. Bahkan, kita sempat berantem gara-gara selera humor yang berbeda. Lu bayangin. Selera humor yang berbeda lu betul-betul berantem? Gara-gara misalnya, itu dia ketahuan situ kan. Gara-gara misalnya, apa, gue melucu. Dia tuh anggapnya serius. Akhirnya kita berantem gara-gara itu. Akhirnya sampai satu hari gue bilang sampai kayak gini. Gue tuh pengen, sebenarnya gue pengen bercanda sama lo nih. Tapi setiap kali gue bercanda, lo selalu anggap serius. Jadi gue harus gimana? Akhirnya, dobat kan di kursi-kursi dalam kan. Gara-gara small things, akhirnya jadi kayak bisa didalemin gitu loh. Tapi setelah dari sana, oh kita tahu sekarang. Oh berarti sekarang gini nih caranya untuk menghandlenya gini-gini. Karena kalau kita menghiraukan hal-hal seperti itu, itu akan menjadi besar suatu saat nanti. Iya. Terus kalau gue boleh tahu, lo sama Vanessa yang dominan siapa? Dua-duanya sih. Dua-duanya dominan. Oh makanya sering ini ya. Dua-duanya keras, iya. Ada perdebatan ya. Cuma itulah yang bikin seru ya. Itu yang bikin seru. Ya, after marriage ya jadi gak berantem lagi gitu. Ya, semoga ya. Amin lah. Gue doain lancar lah ya bro ya. Soalnya gue udah ikut sampai konsultasi peranikah. Kan kalau misalnya kita di agama Kristen, harus ikut peranikah itu satu-satu tahun sebelum. Nah kita udah ke psikolog, kita udah ikut peranikah. Udah dikasih tau banyak hal sih. Kalian ini dua karakternya harus digini-gini. Kita juga belajar lah setiap hari. Tapi selalu diwanti-wanti bahwa kalian nikah ini gak menut, bukan kayak ini akhir gitu kan. Kayak orang kan, oh iya end goal hidup gue nikah. Pasti happy. Pasti seperti dracor happy. Dan disitu akan tercipta banyak masalah. Tapi gimana dalam masalah-masalah itu lu berdua bisa saling merangkul tangan untuk menyelesaikan itu. Wah, keren nih. Keren, keren. Alut ya, jarang anak muda yang seserius ini gitu ya. Oke bro, ini sekarang gue mau bahas tentang lu bikin namanya si influencer ya. Kan ibarat kan gue juga... Eh tunggu, gue potong dulu nih. Oh, silahkan. Eh, yang nonton ini ya. Ini aku mau ngomong ini baru aku ngomong disini nih. Kan gue maksudnya baru buka batch 3. Ini sudah full kan. Itu yang interview, Pak. Semua bilang si influencer, si influencer. Thank you ya, si influencer. Eh, gue bilang namanya si fluencer. Si fluencer. Bukan si influencer ya. Karena i kayak ya. Karena i-nya itu loh. Jadi orang-orang ini kadang kayak si influencer, si influencer. Gue kayak gimana gue mau terima nih kalau misalnya dia baca brand-nya aja salah gitu kan. Nah, jadi kredifikasi dulu. Namanya adalah si fluencer. Bukan si influencer. Oke, si fluencer ya guys ya. Oke. Nah, tapi yang gue perasan adalah banyak juga nih content creator yang kayak lu juga. Mereka bikin kelas, bikin akademi tentang kreator gitu. Apa yang bikin si fluencernya berbeda gitu? Oke, first of all tujuan gue kasih tau ini bukan untuk menyerang satu sama lain ya. Karena menurut gue kalau ada kompetitor itu berarti bisnis itu sehat. Berarti area itu berkembang. Justru kalau ada kompetitor berarti itu daerah kering banget. Nah, jadi kenapa gue akhirnya bangun si fluencer? Karena pengalaman gue udah tujuh tahun sebagai content creator ini itu based on practical. Oke. Jadi bukan yang kayak gue tau teorinya dan gue bukan praktisi gitu kan. Nah, gue ini praktisi dan lu bisa lihat sendiri hasilnya di gue seperti apa. Iya. Gue bikin konten minum air yang nonton tiga juta. Gue bikin konten cuci mobil yang nonton jutaan. Oke. Dan banyak banget teori-teori gue yang gue udah taruh di dalam sebuah social media tanpa gue. Gak ada suara gue, gak gue promosin. yang nonton juga ratusan ribu gitu loh. Jadi ini sebenernya konsep yang lama gue udah buat dan akhirnya terciptal si fluencer ini. Iya. Nah, si fluencer itu adalah sebuah universitas content creator. Gue gak mau bilang ini kursus. Universitas. Kenapa gue bilang kita universitas? Bahkan kita bisa bilang bahwa kita tuh seperti Harvard. Tidak semua orang bisa ikut program ini. Iya. Hanya orang-orang yang pinter. Kan Harvard juga pinter doang yang bisa diterima dong. Iya, betul. Nah, gue juga sama. Per batch, ini udah masuk batch ketiga, startnya Juni ini, tanggal 3 Juni. Itu yang daftar di batch ketiga ini seribu orang. Seribu orang? Yang kita terima cuma lima puluh. Batch kedua yang daftar dua ribu, yang kita terima cuma lima puluh juga. Batch satu, karena masih testing, yang daftar kayak ratusan, yang kita terima dua puluh lima orang. Gue batasin banget berarti ya? Gue batasin banget. Iya kan? Kenapa? Karena gini, gue percuma terima semua orang, kalau misalnya ujung-ujungnya gak jadi apa-apa. Iya. Gue pengen menciptakan sebuah, sebuah, apa namanya, platform yang dimana ini tuh orang ketika masuk, bisa keluar bangga banget bahwa gue ini alumni si influencer. Seperti Harvard rasanya. Nilai tambah lu disitu ya? Kenapa kampus, bukan nilai tambah disitu bro, belum masuk gue bahkan. Oke. Kenapa gue bilang gini kampus? Karena kita itu adalah pembelajaran live coaching, yang dimana bukan seperti kelas-kelas pada umumnya yang direkod sampai 100 video, yang lu boleh tonton, belajar sendiri. Iya. Kita ada live-nya setiap minggu ketemu kita, dan ada sesi konsultasi one-on-one-nya, ini yang gak dipunyai oleh banyak orang. Sama lu langsung? Enggak, kalau untuk batch 1 sampai 2 itu sama gue, tapi sekarang karena gue udah ada penerus, dan gue yakin mereka juga sama kualitasnya kayak gue, itu dikonsultasi langsung sama mereka. Tapi gue tetap ngajar. Kalau ngajar, gue full ngajar, tapi yang mentor one-on-one-nya ini tim gue sekarang, yang nge-handle. Nah, apa yang terjadi ketika kita bikin konsep seperti ini? Lu tau gak? Gue buka HP deh. Ini ada murid gue, namanya Edwin Agung, itu dari nol followersnya, subscribernya pas ikut gue, sekarang udah 1,4 juta, dalam 4 bulan. Lu cari satu Indonesia, 4 bulan, kursus kreator, atau siapapun lah, you name it, yang bisa buat dari nol sampai 1,4 itu dalam 4 bulan. Itu bahas konten apa bro? Nih, lu lihat sendiri. Lu lihat ya, Edwin Agung. 4 bulan ya, 1,4 juta ya? 1,3. 1,3. 168 video yang terupload, lu scroll views dia berapa semua bro? Wah. Gue udah bukti screenshot bahwa dia join gue, masih 10 subscriber. Dari 10 subscriber? Dan tingkat success rate di kelas gue, itu 20% bro. Oh 20%? Sorry, 20% yang mencapai 100 ribu ke atas. Jadi anggaplah dari 50, 10 keluar dari gue, pasti 100 ribu. Oke. Nah itu lu cari, satu Indonesia, kursus yang bisa success rate-nya 20%. Tapi kan gue baca itu, lu berani kasih garansi ya? Gue kasih garansi. Kalau misalnya, dia gak bisa mencapai 10 ribu. 10 ribu? Dalam 3 bulan. Tapi dengan banyak terms and condition nih. Karena di beberapa kasus gue adalah, kenapa 40-nya gak berhasil? Cuma 10 orang yang lihat 100 ribu? Karena bukan mereka gak bisa buat video bro. Materi atau ilmu yang gue lempar sama kok. Tapi kenapa ada yang berhasil, ada yang gak? Yang gak ini, karena males. Dia udah buat satu konten, yang nonton jutaan. Stop sampai sana. Kalau kayak gitu gue bisa apa? Iya gak konsisten lagi lah ya? Gak konsisten lagi. Jadi problemnya bukan di gue nya, karena ilmu yang gue lempar sama. Nah garansi ini terjadi, ketika dia udah ngikutin semua, apa yang gue bilang, dan PR-PRnya diikutin. Contohnya di program gue itu, harus upload sampai 50 konten. Dalam program itu. Nah kalau misalnya dia cuma upload 10, dan dia marah-marah. Kenapa? By the way, di kelas gue gak ada yang pernah marah ya. Pokoknya, misalnya dia cuma upload 10 konten, terus dia berharap kayak, 100 ribu, kan gak mungkin. Ya gak mungkin. Gak mungkin. Butuh banyak konten. Betul, dan gue, ini, sorry ya, balik lagi gue gak akan sebut brand, tapi ada beberapa murid, yang sudah mencoba kelas orang lain, dan join di gue. Iya. Pas dia join di kelas orang lain, dia bilang ini kok jelek banget. Gak bisa berkembang. Pas join di gue, ratusan ribu views. Ratusan ribu views. Ratusan ribu views. Sampai followersnya kayaknya sekarang udah puluhan ribu juga. Dan akhirnya, si orang ini, diambil sebagai portfolio di kelas lain itu. Hah? Paham gak lu maksudnya apa? Dia diambil. Si A, ikut konten kreator, ikut kelas konten kreator, di luar sana. Gak berkembang sama sekali. Betul, gak berkembang. Dia ikut gue. Ikut lu. Followersnya gak pernah 30 ribu lah. Langsung naik. Tiba-tiba naik. Tiba-tiba di chat sama si adminnya ini, yang dari sebelah ini. Congrats ya, semenjak lurus dari kita, lu 30 ribu. Oh. Parahal itu dari kita sebenarnya. Dari lu. Jadi, gue bisa bilang, kalau secara kurikulum dan kualitas, gue pede kalau sama gue punya produk. Karena kita benar-benar pure praktek semua bro. Dan, jangan berharap bahwa, ikut di kita itu, gampang. Banyak yang punya mindset salah. Jadi, ada yang sampai menyerah. Baru ikut program 3 minggu, nyerah pak. Wah, kayaknya jalanku udah bukan content creator. Karena balik lagi, kita adalah kelas intensif. Dua bulan. Jadi, benar-benar lu masuk ke kita pun, itu udah susah seleksinya. Tapi, bukan berarti kayak langsung kita ajarin jadi content creator. Tetap dari nol. Dari cara pilih personal branding, cara scripting, cara shooting, editing pun kita ajar. Sampai post production kita ajar. Dan, for your information bro, kita kayaknya satu-satunya di Indonesia, yang disupport langsung sama social media. Jadi, jadi orang TikTok ngajar di kita. Orang asli yang kerja di TikTok, ngajar di kita. Oh, internalnya? Orang YouTube, ngajar di kita. Orang IG di kita. Oh, enak banget dong. Jadi, full support banget ya. Itu mungkin menjadi unique selling point-nya kita gitu loh. Yang gak dipunya oleh orang lain. Oke, tapi kalau gue bicara harga kelas dulu kan, ini yang paling tinggi ya? Kalau gue liat ya. Atau yang lebih tinggi lagi? Di Indonesia maksudnya? Untuk content creator? Iya. Kelasnya Om Daddy 20 juta. 20 juta ya? Jangan kaget dong. Terus, sekarang dia kayak turunin ke 12,5. 12,5. Dan sekarang, lu tanya semua lulusan gue, semua bilang 5,5 ini murah. Karena, kita bahkan ada program cashback, refund 100% duit lu. Iya. Kalau lu nyampe 100 ribu followers di program kita, which is proven ya. Iya. Bukan kita bikin sebuah sistem yang mustahil, tapi udah kita buktikan proven, kita refund semua duit orang kok. Kalau? Kalau dia nyampe 100 ribu followers di program gue, kita kasih cashback 100%, jadi 5 juta kita balikin 100%. Wow. Jadi gratis. Iya, iya. Plus, kita yang dapetin mereka endorse. Lu tau mulut gue yang lurus dari gue, yang kayak A-Twin tadi tuh? Iya. Gue udah dapetin dia 3 brand, 4 brand. Penghasilan dia udah puluhan juta setiap bulan. gratis lagi ikut di gue program, karena gue refund. Terus di kita ada sistem leaderboard. Jadi lu kayak main game, lu kalau dapet viewers terbanyak di program kita, kita kasih 1 juta lagi. Kasih 1 juta lagi. Jadi kurang apa maksudnya? Lu bilang ini mahal dari sisi mananya gitu loh. Karena, ya balik lagi, kalau gue jualan kelas, anggal pelas 100 video, dan gue harga 5,5 juta, itu mahal. Itu mahal. Karena gue cuma sekali buat, gue tidur-tiduran, duit masuk sendiri. Tapi ini kalau mereka 100 ribu, lu malah balikin duitnya. Bener. Dan kita kan sekarang ada mentor-mentor yang kita harus bayar, tim operasionalnya apa. Kita jelas, pengalokasian dananya kemana juga gitu loh. Bener, bener. Dan lu kalau mau head to head, dari si influencer punya income, sama dari gue sendiri nih, extra creator tadi, ini kecil banget bro. Dan gue gak worth it sebenarnya kerjaan ini. Iya, iya. Lu bayangin, mentoring 30 menit 1 anak, per minggu. Kali 50 anak. Berapa jam itu pak? 50 jam kan? 50 jam, 60 jam yang harus, waktu itu gue buat, gue sendiri lagi waktu itu. Gak worth it sama sekali. Dengan gue endorse 1 menit, udah dapet puluhan juta gue. Jadi maksudnya, itu yang mereka harus tau bahwa, value di kita, 5,5 juta ini, by the way ini, untuk harga ini, udah gak akan ada lagi. Karena ini untuk batch 3 doang, udah fully bookan. Oh, lu bakal naik lagi? Di batch keempat, udah 6 juta. Oh, udah 6 juta. Jadi gak akan turun kita, pokoknya harga kita bakal naik terus. Jadi buat mungkin yang nonton ini, dan pengen join, bisa daftar dari sekarang, gitu kan. Tapi untuk bulan Agustus, karena kita udah full sampai Agustus. Tapi lu pernah kepikiran gak sih, lu bikin si influencer ini, ada satu kelemahan. Apa? Mereka kan jadi content creator juga nih, mereka sukses juga bikin-bikin content seperti lu. Colors-nya mereka 100 ribu, bahkan jutaan. Terus nanti kalau misalkan mereka bikin kelas seperti lu juga gimana? Gak apa-apa? Karena gini, kurikulum untuk menjadi content creator, itu hampir sama semua. Kurikulumnya loh ya, basicnya. Cara cari personal branding, cara editing, lu cari gratis pun di Youtube ada. Iya. Tapi kenapa ada yang sukses di kita, ada yang gak? Oke. Kekuatannya di mentoring ini. Mentoring ini ya. Nah ini kan yang lu gak bisa ambil sampai kapanpun. Iya, betul. Kalau misalnya lu ngomong kayak gitu, sebenarnya semua kelas-kelas yang udah ngerekam sampai 100 ini kan bisa di copy paste juga. Iya. Lu pun bisa buat, ini pun tim lu semua bisa buat. Tinggal beli, anggaplah harganya berapa sih mereka? Betul. 3 juta, 4 juta. Iya. Beli, ya kan? Lu tangan satu, ikuti exactly. Kan bisa kan? Tinggal lu tweak-tweak dikit. Iya. Jadi lah sebuah content. Tapi kan hasilnya ada atau gak? Betul. Nah mentoring inilah yang menjadi kekuatan kita dan kayaknya di Indonesia baru gue doang sama Om Deddy. Jadi bukan sekedar video tapi ada mentoringnya ya? Betul. Nah itu yang susah banget karena itu sistem yang gak gampang sebenarnya. 30 menit satu anak pak. Iya, betul sih. Scale up-nya gimana? Apa semua? Nah itu udah kita pikirin juga. Betul. Dan lu batasin juga kan? Gue batasin juga. Karena kalau lu gak batasin ya mungkin udah keteteran semua tim lu. Enggak, iya. Bener-bener. Oke. Nah mungkin terakhir bro, ada gak tips-tips buat temen-temen nih? Kan kalau gue baca data ya, katanya Indonesia itu impiannya semua jadi YouTuber gitu ya. Genji-genji sekarang gitu. Ada gak sih tips-tips sukses menurut lu ya yang berbeda lah dibanding orang-orang lain? Yang kalau gunanya nih tips suksesnya apa? Semangat, konsisten, rajin, segala macam. Ada gak tips dari lu yang berbeda gitu? Oke, kalau gue adalah jangan kejar duit. Jangan kejar duit? Karena gue ada pernah di tahap dimana gue kejar duit, contoh nih ya. Kalau gue mau kejar duit, si influencer yang daftar total udah 5.000 orang. Iya. Kenapa gue gak langsung, wah duit nih pak. 5.000 x 5 juta aja, 25 M kan? Iya. Wah lumayan, bisa beli rumah satu kan? Anggapannya kayak gitu lah. Tapi apa yang membuat gue batasin banget? Iya kan? Satu lagi contoh, yang tadi brand, yang bilang, kita pengen 1 juta downloader. Kalau gue minta 20 M, gue dikasihkan. Tapi apa yang membuat gue enggak? Jawabannya adalah gini, ketika gue maruk di depan yang kayak, ah gue cuma pengen duit, pasti ending-endingnya hancur. Karena intinya adalah apa value yang kita bisa taruh buat masyarakat dulu, buat orang banyak dulu. Duit akan datang sendiri kepada orang yang punya value itu. Oke, duit akan datang sendiri kepada orang yang punya value. Jadi terserah lu mau jadi YouTuber, lu mau jadi tukang sate, lu mau jadi tukang laundry, lu mau jadi polisi, jadi dokter, do the best di bidangmu itu. Kalau lu mau jadi dokter, jadi dokter lah yang terbaik disana. Kalau lu mau jadi tukang sate, buatlah sate yang paling enak yang disana. Kalau lu mau jadi YouTuber, buatlah YouTuber yang punya value yang terbaik disana. Di niche lu misalnya. Dan dari situlah nanti uang akan datang sendiri. Oke, sip keren banget nih ya. Jadi jangan kejar duitnya ya. Tapi jadilah yang terbaik dulu di bidangnya. Itu duit bakal otomatis datang. Yes. Oke, thank you banget nih bro Samuel Chris nih. Thank you. Seru banget. Oke, buat temen-temen ikutin juga Samuel Chris. Dan buat kalian yang mau join kelasnya, nanti tinggal lihat link di bawah ya. Ya. Si influencer. Oke, sip thank you banget bro. Sukses terus buat lu. Thank you. 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 Terima kasih.